Tuang Skittles ke dalam Pop It, lalu masukin coklat juga. Beres, pas udah dingin tinggal dikeluarin. Permain coklat buatan sendiri. Yang mana ya? Vanila atau coklat? Vanila. Tunggu apa lagi Kevin? Buka saja. Ya, baunya sedap. Aku makan. Mana sendoku? Yah, tak bisa makan yogurt tanpa sendok. Apa langsung kutuang saja? Atau pakai jari saja? Hey Kev, sedang apa? Kamu bawa yogurt? Trims, aku lapar seharian ini. Uh, mana ya sendoku? Gampang, aku tahu caranya. Hey Lily, sepertinya pernah begini. Dia melipatnya dengan terampil. Wah, belajar di mana Lily? Kukira jariku satu-satunya pilihan. Nih, mau kutunjukkan cara bikin sendok dari tutup? Cukup lipat tutupnya jadi segitiga seperti ini. Ambil bawahnya dan lipat ke atas. Atur bawahnya agar bisa kuat dipegang dan atasnya jadi sendok. Tara! Nah, kamu tak perlu pakai jari kotor itu lagi. Wah, ini luar biasa. Jadi, aku bisa lanjut cerita? Dah, nonton TV sambil makan keripik memang cocok, kan? Film apa sih ini? Ganti yang lain, ah? Eh, di mana sih remote-nya? Loh, kok bisa ada di sana? Aku jadi mesti bangun segala, deh. Oh, aku suka banget film jadul ini. Kayaknya ada suara yang aneh. Apa ya? Sofia, kamu dudukin keripik kentangku. Ya ampun, tadi masih ada setengahnya. Sekarang cuma sisa remah-remah. Maaf, Vicky. Aku nggak tahu ada keripik di sofa. Wow, Vicky marah banget. Andai aku bisa buat keripik remuk ini lebih enak supaya Vicky senang. Setelah memasukkan bawang bombay merah, daun ketumbar, potongan tomat dan keju, masukkan telur ke kantong keripik. Lipat kantongnya sedikit dan kocok-kocok agar semuanya tercampur. Lalu masukkan ke air mendidih di panci kecil. 10 menit kemudian, ambil kantongnya pakai pencapit. Awas, panas! Setelah agak dingin, tuang isinya ke talenan. Potong kotak-kotak seperti ini. Dan tancapkan tusuk gigi supaya lebih mudah dimakan. Oh, saus tomat? Ide bagus! Kalau begini, kamu pasti pengen keripikmu jadi remah-remah. Vicky, sini deh! Camilanmu sudah siap. Cicipi makanan buatanku ini. Dijamin rasanya pasti enak banget. Ayo, cobain! Bentuknya sih menarik. Ya ampun, ini endes banget. Tambahin keju. Hmm, tomatnya seger banget. Hmm, iris tebal-tebal. Kalau udah, ambil rotinya. Udah lama nih hingga makan burger. Hmm, kok nggak bisa dibelah? Keras banget! Kayak batu! Mungkin bisa dicuil? Dikit lagi. Duh, lapernya. Uh, buah! Bisa buat ganjel perut. Oh, nggak jadi deh. Ada yang lebih enak. Hai, lagi ngapain tuh? Bikinin burger dong. Boleh aja. Asal kamu bisa buka roti ini. Nggak masalah. Sini coba. Cuma perlu alat yang pas kok. Perlu ngumpulin energi. Triknya bisa dicoba nih kalau lagi stres. Aduh, bentuknya masih tetep. Bikin emosi aja. Mulai lebay deh ini. Nggak lah. Kan perlu penanganan khusus. Mundur dulu. Serbu! Nggak mau ikut-ikutan ah. Mending lihat buku resep aja. Hmm, coba ah. Oh, kok jadi muter-muter gini? Mending pake caraku aja. Udah pasti berhasil. Rotinya perlu ditambahin air tuh biar nggak keras. Terus masukin ke oven deh. Tunggu bentar, terus keluarin dari oven. Rotinya bakal empuk lagi deh. Wah, kamu tau dari mana sih? Ada deh, makan yuk. Asik. Enggak, scroll lagi. Bingo! Emang beneran bisa? Masukin ke microwave, terus gimana? Hasilnya jadi kental. Diapain lagi nih? Tunggu dulu. Bisa gitu. Kita juga harus coba. Microwave? Cek. Siapin permen jelinnya. Sama piring buat microwave. Lihat warnanya deh. Bentar aja juga mateng. Buka dong, buka. Awas panas. Keren. Siapin sedotannya. Lalu tiup. Berhasil. Keren banget kan? Rasanya juga enak. Mau lagi? Bikin gelembung sampe puas. Wow, yang ini gede. Aku punya ide. Pake permen beruang aja. Ini nih favoritku. Moga aja bisa. Kita panasin dulu. Aduh, lama banget sih. Beres. Udah mateng kan? Kok malah gak jelas gini? Bukan yang ini. Mungkin kurang lama. Kayaknya sih udah cukup. Hah? Aku kan gak masukin pisang. Oke, semenit lagi. Tina pasti kebingungan. Taruh makanan lain. Luna, ternyata olah kamu. Kabur! Yes, sinetron favoritku udah mulai. Sambil makan es krim, hari yang indah. Hmm, sendoknya nyangkut. Gak bisa digerakin. Buruan dong udah pengen makan nih. Kuenya mantep banget. Hai. Nyebelin banget. Perlu ngejip lagi nih. Hati-hati. Kamu ngapain sih? Maaf ya. Untung ketangkep. Wah, aku kan juga bisa ngide. Meluncur ke dapur. Halo semuanya. Aku punya resep mantul buat kalian nih. Hmm, kayak kenal deh. Kita mulai dari es krimnya. Pakai pisau untuk ngiris wadahnya jadi tiga. Awas jarimu. Ambil yang tengah dan taruh di atas kukis. Jangan lupa buang wadahnya. Tutup pakai kukis lain. Sandwich kukis es krimnya udah siap. Wah, kamu udah balik. Cobain deh. Enak banget. Sub indo by broth3rmax